Tapi saran saya juga untuk Pak Sutri, tentu pola gaya hidup yang penting dijaga. Misalnya ada overweight atau obesitas, coba turun berat badan. Kemudian makanan juga dijaga. Itu semua buat persiapan nanti saat dia menjelang menikah. Dan mudah-mudahan setelah menikah, dia bisa segera dapat keturunan ini Mbak Widi. Untuk calon Pak Sutri nih dok, melakukan pemeriksaan kesiapan reproduksi itu sebelum menikah, gimana nih dok? Seberapa pentingnya dok? Ya, ini penting juga nih Mbak Widi. Jadi tentu nanti pasangan-pasangan yang rencana menikah, yang akan jadi suami istri, tentu kan goals-nya adalah ingin memiliki keturunan. Pasti setiap pasangan yang menikah mendambakan keturunan. Nah, bagaimana supaya fungsi ini berfungsi dengan baik? Tentu harus direncanakan dari awal. Ya, kan nggak semua langsung menikah, terus bisa hamil alami gitu ya, hamil sendiri dengan cepat ya, atau bahkan dia tidak merencanakan. Ya, nanti aja lah kalau hamil gimana nanti ya. Tapi yang paling baik adalah merencanakan dulu sebelum kehamilan. Ya, mungkin yang paling mudah kita coba lihat dulu dari sisi perempuannya nih. Ya, ini kan kalau kita bicara perempuan yang terkait dengan reproduksi, yang mudah saja diamati itu adalah menstruasi atau siklus haid. Ya, nanti kita lihat dulu pada perempuan calon pasangan suami istri ini, bagaimana pola menstruasinya? Normal atau nggak? Ya, kita bisa tahu ya, menstruasi yang normal itu misalnya setiap perempuan dapat di tanggal tertentu, kemudian dapat lagi di bulan berikutnya itu namanya siklus, kalau rentangnya antara 24 sampai 34 hari. Kemudian dia tidak disertai dengan nyari menstruasi yang hebat, ya. Kemudian dia durasinya juga tidak lebih dari 8 hari, ya. Nah, ini mungkin patokan-patokan mudah saja untuk yang normal. Kemudian untuk prianya memang susah juga nih Mbak Widi, karena pada pria itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Misalnya fungsi reproduksinya gimana, fungsi spermanya dengan mereka itu nggak kelihatan, kecuali diperiksa dengan laboratorium, ya. Tapi saran saya juga untuk Pak Sutri, tentu pola gaya hidup yang penting dijaga, ya. Misalnya ada overweight atau obesitas, coba turun berat badan, ya. Kemudian makanan juga dijaga, itu semua buat persiapan nanti saat dia menjelang menikah, dan mudah-mudahan setelah menikah dia bisa segera dapat keturunan ini Mbak Widi, gitu. Betul banget. Berarti kalau tadi dibilang dokter, kan kita harus menjaga kesenreproduksi. Berarti untuk setiap pasangan suami istri nih, dok, yang ingin menikah, selain untuk diri sendiri, kita juga harus penting nggak sih, dok, mengetahui kesehatan reproduksi pasangan kita, dok? Ya, ini tentu bisa dikomunikasikan, ya. Yang memunikah. Gimana dikomunikah? Tapi pada prinsipnya kan harusnya masing-masing juga sadar, ya. Ini kan kita memunikah nih, pengen dapat keturunan. Jadi, kita mau tahu dulu fungsi reproduksinya itu, dari saya sendiri misalnya merasa, ya, dari pasangan ini baik atau tidak. Kalau memang kurang baik, apa yang bisa dikoreksi? Apa yang bisa diperbaiki? Sebenarnya paling mudah itu aja sih, Mbak Widdy. Gaya hidup, kemudian makanan, kemudian aktivitas, ya. Karena untuk sebelum menikah, kita nggak mengerjakan pemeriksaan fertilitas secara lengkap, tentu nggak, ya. Mungkin dari anamnes, dari ngobrol dengan dokter, kalau memang kesempatan datang ke dokter, bisa sebagai pasangan. Nanti dokter akan menganalisa nih, faktor-faktor gaya hidup yang berpengaruh ke fungsi fertilitas, ya. Misalnya kebiasaan makan, kebiasaan kegiatan sehari-harinya, kebiasaan olahraganya, kemudian konsumsi makanan dan minumannya, nanti dilihat profil tubuhnya, apakah ada overweight atau ada obesitas, ya. Dari situ mungkin bisa diperkirakan nih, oh ini kelihatannya mengganggu fungsi fertilitas nih. Nanti ini bisa coba dikoreksi dulu sebelum menikah, supaya nanti saat menikah itu, dia cepat ya dapat membongannya. Terima kasih telah menonton!